selamat siang tes audio ya ya Pak Isha aduh Michelle tuh gak bisa pake ini apa, gak bisa pake background, aku nyobain pake background, kan gak ada green screen, aku jadi transparan oke gak apa-apa Mbak Michelle jadi yang lain aja karena saya jelas ya jelas Pak Isha Pak Isha makanya canggih nih baik, kita mulai izinkan saya mulai ya Mbak Michelle dan Pak Isha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang halo teknoprener semua apa kabarnya di bulan Februari ini, kami harap semua tetap semangat dan membuat inovasi-inovasi baru sebagai solusi untuk permasalahan permasalahan nasional dan pastinya kami harap semua dalam keadaan sehat walafiat perkenalkan saya Ivi Anggraini dari InnoTech Foundation yang akan menjadi host sekaligus moderator bagi Anda di acara webinar ini selama satu setengah jam ke depan saya ingin mengucapkan mohon maaf karena seharusnya yang menjadi moderator siang hari ini adalah Ibu Dewi Suriani tetapi berhubung satu dan lain hal beliau tidak bisa menjadi moderator di hari ini jadi saya menggantikan baik, selamat datang di InnoTalk inovasi teknologi dan inspirasi talk show dengan new look dan tema yang pastinya semakin menarik dimana untuk hari ini yaitu InnoTalk ke-11 temanya adalah Natural Healthy and Beauty with Spirulina hari ini yang luar biasa InnoTech ya benar, hari ini yang luar biasa sekali InnoTech berkolaborasi dengan incubator bisnis yaitu Orange dari Universitas Pajajaran dan telah hadir bersama kita siang hari ini yaitu Bapak Ishak Kodarsha selamat siang Pak Ishak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang waalaikumsalam terima kasih Bapak sudah bersedia untuk berkolaborasi menanggarakan webinar di siang hari ini bersama InnoTalk selain itu keynote speaker kita juga yang sangat kompetensi yang ini yaitu Mbak Michelle dari Amorina selamat siang Mbak selamat siang Mbak Ishi semoga semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat menghadapi pandemi ini bagi yang belum mengetahui tentang InnoTech izinkan saya memperkenalkan InnoTech terlebih dahulu InnoTech adalah incubator bisnis berbasis teknologi tepat guna yang berdiri sejak 2008 dan bulan Januari yang lalu InnoTech berulang tahun ke-13 jadi kita sudah membagikan informasi dan ilmu tentang teknologi tepat guna sudah berjalan sampai dengan 13 tahun dan sampai dengan saat ini InnoTech telah menginkubasi 46 inovator dan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada 1.600 lebih wira usaha di seluruh Indonesia produk inovatif dan tepat guna yang telah didampingi pengembangannya oleh InnoTech terdiri dari 5 bidang yaitu kesehatan, energi, lingkungan, pertanian, dan juga ICT InnoTech juga telah sukses menghubungkan usaha mikro dengan lembaga pembiayaan dan investor yang bertujuan untuk mengembangkan usaha mereka agar bisa naik kelas di tahun 2020 InnoTech memiliki program baru yang kami namakan Women Technopreneur Indonesia yang merupakan program inkubasi dan akselerasi untuk mendorong pertumbuhan teknopreneur wanita yang menjalankan usaha berbasis sosial, berkelanjutan, dan harus berwawasan lingkungan Mbak Michelle merupakan salah satu inkubasi yang kami pilih untuk program Women Technopreneur Indonesia dan kami sangat berbangga hati menampilkan usaha dan produknya yang inovatif hari ini mundur sedikit ke belakang Amarina yang dipimpin oleh Mbak Michelle sebagai CEO-nya didukung dan didampingi oleh inkubator Orange sehingga bisa mencapai skala usaha di tahapan scale-up Amarina didirikan sejak tahun 2016 dan telah berhasil melewati Death of Valley di mana ini yang paling kita takuti ya sebagai seorang entrepreneur Semua keberhasilan ini pasti tidak lepas dari kegiatan inkubasi Orange dan kemampuan mengelola usaha dan kemimpinan dari Mbak Michelle Baik, untuk membuka acara ini sekaligus menyampaikan kegiatan inkubasi dan dukungan kewirausahaan yang dilakukan Orange serta harapan adanya kolaborasi Inotech dan Orange saya memberikan panggung kepada Bapak Ishak untuk menyampaikan sambutannya Silakan Pak Ishak untuk menyampaikan Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih teman-teman dari Inotech Saya telah diberikan kesempatan untuk membuka acara Senang sekali saya bisa berkesempatan hadir dan mohon izin saya berbicara bukan karena saya lebih pinter cuma sekedar sharing Oke, pertama-tama perkenalkan saya Ishak dari Orange, pusat inkubator bisnis Orange ini adalah inkubator yang berbasis universitas karena itu sedikit berbeda cara kerjanya dengan inkubator yang lain disebut berbeda karena kebanyakan bisnis yang kami inkubasi itu adalah hasil penelitian sipitas akademikanya jika penelitinya dosen maka di salah satu titik itu dosen tersebut akan menyerahkan hasil penelitiannya kepada co-founder untuk kemudian dijalankan bisnisnya nah hari ini kita sudah bersama-sama dengan salah satu co-founder teteh misel atau kalau kami sering memanggilnya Mbak Glowing karena produknya bikin wajah glowing teteh misel ini adalah aluminium 4 dan mengembangkan produk berbasis spirulina spirulina ini adalah ganggang biru hijau yang hidup di air tawar dan dianggap superfood karena dapat digunakan sebagai suplemen herba yang mengandung beragam vitamin, mineral, dan antioksidan yang baik bagi kesehatan bahan dasar spirulina ini kemudian dapat dikembangkan lagi menyeri sabun mandi, scrub, facial oil campuran juice, hingga masker banyak banget ini adalah sebenarnya hasil riset bersama dosen di Departemen Biologi 4 dan kemudian pengembangan bisnisnya diteruskan oleh teh misel ini salah satu pengembangan produk biologi ini kemudian dikembangkan oleh teh misel menjadi beauty dan health product yang aman dan dikonsumsi oleh masyarakat awam dan kebetulan karena di UNPAD ini ada fakultas kimia, ada fakultas farmasi sehingga kami bisa memberikan dukungan penuh berupa akses kepada laboratorium dan akses kepada pakar-pakar berupa dosen-dosen yang berada pada bidang nah, hal ini mengantarkan teh misel di awalnya di tahun 2017 itu berhasil masuk ke program CPPBT calon perusahaan pemula berbasis teknologi itu adalah program dari Kemenlistek Dikti dan di sana bisa dapat 250 juta setelah itu lanjut lagi dengan program PPBT program perusahaan pemula berbasis teknologi itu teknisnya itu berhasil sampai 2 tahun di dananya bisa nyampe berapa digit ya bisa sampai 9 digit ya lumayan sekali pengalaman ini 3 tahun di inkubasi di Orinz juga bersama-sama dengan Dikti itu sudah cukup membuat program sorry, produk teknisnya ini matang sebetulnya di Ristek Brain juga ada program untuk yang scale up bisa dapat dana sampai 1 miliar cuman kemarin karena COVID Ristek Dikti ini norman selama setahun ya dan saya lihat ternyata saya misal di scale upnya gabung sama InnoTech sangat bagus you are in good hands amin pak karena bahan dasarnya maksudnya sudah banyak di inkubasi juga sama Orange yang kami harapkan juga sudah sangat matang juga ketika masuk untuk scale up di InnoTech betul nah cuman saya lihat nanti di COVID ini sebenarnya ini merupakan kesempatan juga buat produknya teknisnya ini sebagai inovasi teknologi yang menunjang penanganan COVID-19 karena salah satu manfaatnya itu adalah membantu daya tahan tubuh di COVID-19 ya dan sekarang dan sekarang ini katanya sih usaha yang COVID-19 itu dinilai seksi betul sekali pak semua yang berkaitan dengan kesehatan apapun yang meningkatkan daya imun tubuh pastinya akan sangat diminati oleh masyarakat dan spirulina ini kan juga menjadi superfood ya pak ya jadi salah satu alternatif untuk bagaimana kita bisa meningkatkan imun tubuh dengan mengkonsumsi spirulina ini jadi saya sangat berharap nih teknisnya gabung sama InnoTech bertemu dengan inkubator yang budayanya beda itu akan sangat memperkaya experience pengalaman-pengalaman bagian jadi inkubati dari inkubator yang didirikan manjerisan di Aga Uno siapa yang gak mau ya saya juga mau cuman saya udah ketuaan tidak ada kata telat pak menjadi entrepreneur bisa masih bisa produk berbasis spirulina ini produk teknisnya ini sudah banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah dan lain-lain sehingga tidak perlu dilakukan lagi untuk diadopsi tekniknya untuk mendukung program seribu teknoprener sejuta pekerjaan dari InnoTech ya betul betul oke jadi teknisnya yang selamat you are in good hands silahkan dilanjutkan semoga nanti jadi scale up yang sukses oke demikian pengantar dari saya semoga bermanfaat untuk semua saya kembalikan ke pembawa acara terima kasih Pak Isha luar biasa sambutannya dan kami harapkan dengan adanya kolaborasi ini pastinya kami tidak akan melepas Orange begitu saja kami tetap bergandengan tangan karena Michelle juga kan ada di Orange ya workshopnya juga masih ada di Orange dan segala dukungan juga masih ada di Orange jadi kami akan sangat akan sangat berhubungan intens dengan Orange untuk bagaimana bisa scale up mengakselerasi dari Amorena ini agar menjadi teknoprener yang berkelanjutan yang diharapkan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru melalui programnya Women Technoprener Indonesia dan juga nanti ujungnya ke seribu teknoprener sejuta pekerjaan terima kasih banyak Pak Ishak stay tune ya Pak ya kami banyak mau diskusi juga dengan Pak Ishak terkait dengan teknologi inovasi yang diinisiasi oleh Mbak Michelle ini boleh-boleh baik saya mau memberikan info dulu bagi teknoprener yang kesulitan mengakses webinar ini melalui Zoom bisa menyaksikan secara live di Youtube channelnya Inotech yaitu Inotech Foundation kita masuk ke inti acara ini yaitu pemaparan inovasi kesehatan dan kecantikan dengan spirulina dan mengapa harus spirulina dan apakah keunggulannya kita dengarkan penjelasan dari keynote speaker hari ini yaitu Mbak Michelle atau Teh Michelle namun sebagai teaser kita saksikan dulu video mengenai inovasi yang diciptakan dari spirulina untuk health and beauty yang dikembangkan oleh Amorina berikut ini silakan Masri untuk menayangkan videonya terima kasih telah menonton! 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 sedikit informasi tentang bagi para teknoprener yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan mengetiknya di kolom Q&A dan akan kami bacakan di akhir sesi nanti. Baik Mbak Michelle, silakan untuk presentasikan mengenai teknologi menggunakan bahan baku spirulina. Oke, sudah muncul ya? Sudah, sudah. Terima kasih Inotec, Orange yang sudah mendampingi Michelle dengan Amorina ini sehingga proses bisnisnya masih bisa berjalan dan untuk teman-teman semua yang ada di sini aku akan memperkenalkan sebenarnya apa sih Amorina ini, spirulina dan Amorina ini dan bagaimana spirulina ini bisa menjadi gaya hidup baru untuk kita semua. Jadi, ketika aku kuliah S1 dulu, kan mempelajari macam-macam makhluk hidup karena basicnya aku adalah program studinya biologi. Nah, ternyata dari sekian banyak makhluk hidup itu, aku paling tertarik dengan yang berbau dengan mikrobiologi, jadi bakteri, jamur, kayak gitu kan, yang bisa dilihat di mikroskop. Jadi, aku tuh kayak seneng banget melihat segala sesuatu yang dari mikroskop karena itu kan biasanya makhluk-makhluk halus ya, jadi yang jarang kita lihat dengan mata kita, tapi ketika di mikroskop itu tuh ajaib banget gitu, banyak makhluk-makhluk hidup yang ternyata ada yang mungkin jahat, kayak virus sekarang yang akhirnya jadi pandemi, tapi juga banyak juga yang ternyata bisa kita manfaatkan juga, salah satunya adalah spirulina ini. Nah, sebenarnya ternyata spirulina ini tuh sudah banyak diketahui oleh masyarakat, apalagi untuk tahun-tahun sekarang gitu, berbeda dengan ketika aku mulai penelitian tahun 2011, ketika aku ajak orang ngobrolin tentang spirulina itu, kebanyakan masih nanya, itu apa ya? Tapi kalau untuk tahun 2021 ini tuh udah mulai banyak yang tahu, tapi benar nggak yang diketahui tentang spirulinanya gitu, jangan-jangan selama ini taunya beda gitu, karena benar, ternyata banyaknya tuh taunya spirulina itu rumput laut gitu, oh iya diambilnya dari laut gitu, padahal sebenarnya dia adalah secara struktur sel, kalau dari ilmu biologi, struktur selnya itu adalah seperti bakteri gitu, jadi dia tidak punya dinding sel gitu, terus intinya tuh tersebar kayak gitu. Nah, karena struktur selnya itu dia bakteri, dia memiliki protein yang sangat besar jumlahnya dalam selnya itu, bisa mencapai 70% dari berat masanya, dan itu tuh tidak ada makhluk hidup lain yang bisa berfotosintesis, yang memiliki protein sebanyak itu gitu. Walaupun misalnya nih protein abati, kita taunya dapat dari mana sih yang gede, biasanya dari kacang kedelai misalnya, nah kacang kedelai itu juga hanya 30-40% gitu. Nah, selain kita bisa dapat protein abati dari spirulina ini, kita juga bisa dapat macam-macam antioksidan, antioksidan itu bisa didapat dari pigment warna di spirulinanya, jadi kan spirulina berwarna hijau, itu pasti ada klorofilnya, terus juga ada beta-karoten kayak gitu, yang merupakan sumber vitamin A kayak gitu kan. Nah, kemudian juga ada sumber zat besi juga di spirulina gitu, terus juga selain warna hijau atau warna jingga seperti beta-karoten gitu, juga ada pigment yang spesial di spirulina ini, adalah pigment birunya. Nah, kenapa banyak yang bilang spirulina itu alga hijau biru atau blue-green algae? Nah, karena ada pigment birunya di spirulina ini. Nah, ternyata pigment biru ini yang memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi gitu. Akhirnya penelitian-penelitian yang berjalan itu banyak yang meneliti antioksidan spirulina ini itu sampai untuk antiviral, anti-kanser, terus untuk detoksifikasi, kayak banyak penelitian-penelitian yang misalnya hewan tertentu diinjek merkuri atau arsen, kemudian kita lihat, bisa nggak ya spirulina menurunkan kadar arsen dan merkuri di dalam darah? Ternyata itu bisa gitu. Nah, jadi spirulina ini sebetulnya dia sifatnya ketika kita mengkonsumsi, dia itu bisa memperbaiki metabolisme yang ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi, keseimbangan nutrisi itu akan membantu metabolisme kita yang tadinya jelek menjadi lebih baik. Nah, akhirnya disitulah manfaatnya banyak gitu. Seolah-olah kayak seperti obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit gitu, tapi sebenarnya bukan gitu. Tapi sebenarnya karena prinsipnya dia memperbaiki metabolisme kita, ketika metabolisme kita bagus, maka kita akan sehat gitu. Nah, jadi aku suka bilang ke teman-teman gitu ya, makan spirulina itu bukan kayak obat. Kalau obat kan kita makan obat ketika kita lagi sakit, ini obatnya gitu. Kalau spirulina itu justru kita makan waktu kita lagi sehat, supaya nggak sakit gitu. Nah, kayak misalnya mengkonsumsi spirulinanya juga nggak banyak kok dosisnya. Kayak misalnya kalau bentuknya kapsul atau tablet, itu cukup. Satu sampai dua kapsul aja per hari, waktu kita lagi sehat gitu, untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, kalau misalnya kita lagi sakit, dosisnya bisa dinaikkan dua sampai empat gitu. Dua sampai empat kapsul atau tablet per hari. Nah, kalau misalnya kita mau mencampurkan untuk kemakanan, juga bisa gitu, misalnya kita mau mencampurkan serbuk spirulinanya itu ke nasi, ke jus, atau misalnya sup gitu. Nah, itu dosisnya adalah maksimum tiga gram per hari gitu. Nah, menghitung nutrisinya itu kira-kira kebayangnya sebanyak apa sih spirulina ini gitu. Nah, kita bisa bandingkan kalau misalnya vitamin A-nya aja. Satu gram spirulina itu vitamin A-nya setara dengan seratus gram wortel. Nah, dan harga dari satu gram spirulina itu maksimum di pasaran itu harganya hanya seribu rupiah per gram. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kita beli wortel gitu ya, seratus gram wortel dengan kualitas yang bagus ya, bukan wortel yang biasa kayak di pasar gitu. Kan pasti kita compare-nya dengan wortel yang organik misalnya gitu. Nah, itu price-nya jauh lebih murah sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan wortel, dengan bayam, dengan kangkung gitu ya, kita bisa dapat nutrisinya itu jauh lebih banyak gitu. Jadi, sebenarnya harga spirulinanya itu nggak mahal gitu. Bisa sangat-sangat terjangkau. Oke. Nah, lanjut. Jadi, ini adalah aku dulu. Ini bukan farm-nya aku sih. Ini tuh sebenarnya waktu, aku dulu jalan-jalan ke Thailand. Jadi, ketika tahun 2011 aku suka sama spirulina. Terus, yang aku lakukan adalah, di Indonesia udah ada belum ya? Terus, di luar Indonesia ada di mana aja gitu. Jadi, aku bener-bener browsing farm-nya tuh ini sebenarnya ada di mana aja gitu. Nah, terus aku lihat yang bisa dikunjungi di mana. Karena ternyata di Indonesia udah ada beberapa farm, tapi nggak semua bisa dikunjungi gitu. Jadi, akhirnya kayaknya aku harus keluar negeri aja deh. Supaya mau lihat di sana tuh semaju apa sih sebenarnya teknologi untuk spirulina ini. Dan yang paling penting juga kita lihat gimana mode bisnisnya. Nah, karena biasanya bikin spirulinanya gampang, tapi mode bisnisnya nih yang susah. Gimana caranya supaya kita bisa bikin produk spirulina yang bagus, tapi juga bisa diterima sama marketnya gitu. Nah, akhirnya aku cari-cari, ternyata ada tuh farm spirulina terbesar di Asia Tenggara, itu ada di Chiang Mai, di Thailand gitu. Nah, akhirnya aku datang ke sana. Jadi, aku kira-kira mulai kepengen datang ke sana tuh 2012, baru kesampean tahun 2016. Jadi, sekitar 4 tahun kemudian itu tuh ya sambil nabung-nabung dulu, sambil belajar-belajarin cara budidaya spirulinanya gitu. Nah, akhirnya di sana aku tuh melihat ada yang unik, karena ternyata umumnya tuh kan spirulina tuh hanya dibikin dalam bentuk tablet atau kapsul. Nah, tapi ternyata di Bunsum Farm ini tuh diversifikasi produknya banyak. Dan mereka benar-benar menguasai dari hulu sampai ke hilir. Jadi, mulai dari teknologi spirulinanya, teknologi budidayanya bagus gitu, terus peralatan-peralatan budidayanya juga cukup, sebenarnya teknologinya tuh nggak canggih-canggih banget ya, tapi maksudnya tuh mudah untuk diaplikasikan gitu. Kita ngelihat cara budidayanya segala, oh ya ini bisa lah kita buat sendiri gitu. Nah, terus juga ada pemberdayaan masyarakat lokalnya di sana gitu. Jadi, itu benar-benar sistem pertaniannya tuh integratif banget gitu. Nah, jadi pemberdayaannya ada, terus diversifikasi produknya juga bagus, edukasi ke marketnya juga bagus gitu. Jadi, mereka mulai dari labnya bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat, terus produksinya dengan masyarakat lokal. Nah, setelah jadi produk, itu juga mereka buat sampai ada kafenya kayak gitu, untuk bisa orang-orang merasakan experience bagaimana mengkonsumsi spirulina gitu. Nah, ini adalah kolam kultur spirulinanya. Jadi, mungkin kita nggak kebayang spirulina kalau misalnya ditumbuhin kayak gimana ya, mungkin kebayangnya banyaknya kayak rumput laut gitu ya, kelihatan ada helayan-helayannya gitu. Nah, tapi sebenarnya dia hanya air hijau aja. Jadi, air hijau ini, tapi kalau misalnya nanti kita lihat di mikroskop, dia ada sel spiralnya, nah itu spirulinanya gitu. Nah, prosesnya itu jadi dari kolam kultur ini, nanti dia akan disaring melewati kain filter khusus, sampai nanti akhirnya kita dapat sludge-nya, atau kayak endapannya gitu, kayak lumpurnya gitu, yang sudah lebih kental, nah, baru nanti dia akan dipress lagi, sampai akhirnya bisa dikeringkan gitu. Nah, untuk kultur semi-masalnya ini juga, untuk pengeringnya mereka udah pakai kayak bangunan tersendiri gitu, jadi di situ dikeringkan, karena panas untuk spirulina ini juga harus diatur, karena kan dia proteinnya tinggi, jadi dia sangat sensitif terhadap panas gitu, jadi ada batasan-batasannya tertentu dalam proses pengeringan spirulinanya gitu. Baru nanti akhirnya bisa sampai jadi serbuk gitu. Nah, ini adalah founder dari Bunsum Farm yang di Thailand, ini tuh aku kayak bener-bener apa ya, menjadikan, ini namanya Profesor Jamjit, jadi Profesor Jamjit ini bener-bener aku jadikan role model, aku mungkin dalam 20 atau 30 tahun ke depan, kita mau jadi siapa gitu, karena menurutku ketika kita punya cita-cita, ya kita harus punya role model, atau ada idolanya siapa sih gitu. Nah, jadi tahun 80-an, Profesor Jamjit ini tuh meneliti spirulina juga di kampusnya gitu, terus dia lihat potensinya itu sangat besar, dan waktu itu siapa sih yang udah tahu spirulina gitu, nggak ada gitu kan, tapi akhirnya dia dibantu oleh PBB, oleh FAO, jadi sama FAO dikasih pendanaan, nah akhirnya dia bisa bikin farm, dan bisa menjalankan bisnisnya sampai sekarang gitu, dan itu udah mulai diturunkan ke anak-anaknya bisnis ini gitu. Jadi penelitiannya dulu, terus yang merintis farm-nya sampai jadi besar, sampai sekarang udah bisa ekspor kayak ke Jepang, ke Eropa gitu sih spirulinanya, nah diversifikasi produknya atau inovasi-inovasinya itu, model bisnisnya untuk mengikuti jaman itu anak-anaknya yang sekarang menggerakkan gitu, nah itu tuh menurut aku sangat menarik gitu. Nah jadi, nah ini nih, ini cafe spirulinanya namanya Green Cup, nah di cafe ini tuh jadi kita bisa makan ice cream, waffles, semua yang ada spirulinanya gitu, nah di Indonesia belum ada cafe yang seba spirulina, nah mungkin Alorina nanti yang bikin gitu. Nah ini contoh-contoh makanannya, jadi ada nutrition bowl gitu lah ya, jadi dia bentuknya bola, nah ini tuh sebenarnya dia sih kayak granola gitu, tapi dibentuk kayak bola, terus juga ini ada bolu, bolunya hijau, nah ini ada spirulinanya juga, terus ini ada cookies, nah yang lucunya tuh ini Green Caviar, jadi dia tuh kayak dibikinnya kayak telur ikan gitu, yang kalau kita suka makan di susi, tapi ini tuh spirulinanya gitu, jadi rasanya kayak ada agak asin-asin, mirip-mirip rumput laut gitu, tapi itu sebenarnya dari spirulina. Nah jadi ini nih serunya spirulina tuh itu, jadi kita mau bikin produk apa, mau berinovasi apa tuh, bebas macem-macem bisa kita buat gitu produknya. Nah terus apa yang terus Amorina buat, atau gimana sih konsepnya Amorina ini gitu, kenapa namanya Amorina? Nah Amorina itu sebenarnya kita ambil dari bahasa Spanyol, artinya mudah jatuh cinta, nah jadi tuh kita punya misi, gimana ya caranya supaya orang-orang Indonesia ini bisa jatuh cinta dengan spirulina. Kenapa harus jatuh cinta sama spirulina? Karena lingkungan kita itu sangat mendukung untuk budidaya spirulina ini gitu, kayak iklimnya yang tropis, jadi kita bisa memproduksi sepanjang tahun gitu. Bahkan kan kayak misalnya yang udah famous atau biasa mengkonsumsi spirulina itu kan biasanya dari Eropa, dari Perancis gitu. Nah di Perancis pun kan dia hanya bisa produksi spirulina waktu summer, jadi waktu lagi winter tuh mereka tutup gitu greenhouse-nya nanti summer, baru mereka kultur spirulinanya. Nah kan betapa beruntungnya kita yang punya iklim tropis bisa memproduksi itu sepanjang waktu gitu ya, jadi 365 hari itu bisa kita memproduksi spirulina. Dan manfaatnya juga banyak banget. Jadi harusnya Indonesia yang lokasinya luas banget, nggak usah deh kita berpikir untuk bisa mengekspor spirulina ya. Tapi hanya untuk bisa, gimana caranya supaya market kita benar-benar kebuka dari sabang sampai merauke, banyak yang bisa mengkonsumsi spirulina ini, itu tuh udah jadi apa ya, udah jadi market yang bagus lah, bisnis ini udah pasti akan sustain gitu. Dan untuk memproduksi spirulina juga tidak membutuhkan lahan yang subur gitu kan, kayak misalnya untuk pertanian lain kan pasti ada eksploitasi lahan yang mungkin kesuburannya makin lama makin berkurang gitu. Nah tapi untuk budidaya algae, mikroalgae ini tuh dia bisa dibudidayakan bahkan di lahan yang kritis gitu, yang penting ada sumber airnya aja yang bagus. Dan air itu kan masih bisa kita treatment di filter lah atau bagaimana. Nah jadi, airnya pun itu bisa jadi investasi di awal gitu, nanti sesudah pas kapanen itu bisa di treatment lagi, jadi airnya bisa digunakan lagi. Jadi sangat-sangat ramah lingkungan, dan tidak ada limbah yang terbuang gitu. Jadi, dari kita produksi algae, nanti kita saring dikeringkan, airnya bisa dipakai lagi, terus juga mungkin airnya juga bisa digunakan untuk pupuk lagi juga gitu. Nah jadi, sangat-sangat eco-friendly untuk mikroalgae ini. Dan ibaratnya kalau kita lihat industri mikroalgae tuh, kita benar-benar bisa ngeliat, apa yang akan terjadi teknologi pertanian di 20 atau 30 tahun ke depan. Semua pasti akan larinya ke mikroalgae. Mulai dari kayak untuk produksi energi, untuk pangan juga. Karena kan energi kan sekarang bermasalahnya, kita nggak bisa melulu hanya bergantung sama oil dari berbahan bakar fosil kan. Salah satu potensi yang bisa banget dikembangkan adalah oil dari mikroalgae, tapi bukan spirulina, tapi spesies yang lain. Karena kan kalau spirulina itu tingginya protein. Ada nih jenis-jenis ganggang atau algi lain yang tinggi karbohidratnya, bisa untuk bioetanol, nah yang tinggi oilnya, lipidnya, nah itu bisa untuk sumber biodiesel kayak gitu. Nah jadi, bisa kenal industri algi itu kayak, yaudah on the right track gitu. Kita udah ngerti bahwa manusia akan bergantung ke sini nih, di masa depan gitu. Nah terus sebenarnya Amorina juga kita nggak, aku nggak ngebayangin kita akan jadi company yang besar sendirian gitu, tapi aku justru kebayangnya kita akan menjadi jembatan, jembatan antara petani-petani spirulina lokal, dan juga dengan marketnya gitu. Jadi kayak kita nggak mesti, Amorina, aku nggak mesti punya jutaan hektare lahan untuk memproduksi spirulina, tapi kita bisa bagi teknologi budidaya kita itu ke masyarakat-masyarakat lokal gitu. Nah jadi kayak misalnya masyarakat-masyarakat di pedesaan, mungkin yang biasa selama ini, komoditinya misalnya hanya padi aja, atau hanya jagung, atau apa, nah itu bisa kita ajak, coba deh budidayakan ini. Nah itu yang sedang aku siapkan juga sih konsepnya kayak, gimana ya, kalau nanti ini akan bisa direplikasi gitu, teknologi budidaya spirulinanya, untuk masyarakat-masyarakat lokal. Nah jadi nggak mesti semua spirulinanya dikirim dari Bandung, tapi nanti bisa di daerah-daerah yang terpencil juga, mereka bisa memproduksi untuk komunitasnya mereka sendiri gitu. Jadi akhirnya nggak ada lagi istilah kayak masyarakat Indonesia yang masih malnutrisi, kayak gitu tuh, harusnya nantinya tuh nggak ada lagi gitu. Nah itu sih sebenarnya yang lebih aku pikirin dibandingkan dengan ingin jadi industri gede. Karena kalau akhirnya itu berjalan, dengan sendirinya tuh ini juga akan besar juga gitu. Oke, nah, kita lanjut ke, nah ini, jadi awalnya aku tuh cuma penelitian di lab aja, lab yang sangat kecil, terus lokasinya labnya juga waktu itu di bawah tangga, jadi lab darurat karena ya di kampus tuh kan nggak selalu ruangan itu banyak ya, kadang ruangan terbatas, terus juga yang seneng sama mikrobiologi tuh, mahasiswanya tuh banyak banget gitu anak mikro tuh. Nah akhirnya kita cari tempat, terus labnya di bawah tangga, terus aku belajar ngekultur, satu liter, dua liter, tiga liter gitu kan, sampai akhirnya kita nemu cara budidayanya yang bagus gitu. Pertama yang aku cari adalah media kulturnya. Karena kalau kita mau produksi skala besar, kita nggak bisa hanya bergantung dengan media kultur sintetik, karena pasti nanti akhirnya jadi masalah lingkungan lagi. Nah akhirnya, aku dan teman-teman di biologi waktu itu, kita mencari media-media kultur alternatif yang bisa kita pakai. Jadi mulai dari tumbuhan-tumbuhan, kita fermentasi, sampai akhirnya jadi pupuk organik cair gitu ya, terus juga misalnya bisa kayak contohnya pakai limbah tahu gitu ya. Jadi limbah-limbah yang tadinya terbuang, tapi itu bernutrisi tinggi, nah ternyata itu bisa nih dimakan sama mikroalgae. Nah itu tuh kita kembangkan teknologi kita tuh di sana gitu. Nah terus juga udah dapet nih pupuknya, nah yang penting kan juga pasti bibit spirulinanya bagus nggak gitu. Nah kebanyakan produsen-produsen yang di Indonesia ini juga ngambil strain spirulinanya tuh kayak mungkin nggak pede kali ya sama strain sendiri. Jadi akhirnya banyaknya ngambil dari luar, jadi mereka beli bibit dari luar gitu. Padahal ternyata, aku nggak ngeisolasi spirulinanya sendiri, tapi kerja sama-sama kayak LIPI gitu ya, lembaga-lembaga perairan di Indonesia penelitian gitu. Terus kita dapet waktu itu awalnya cuma satu. Mbak Michelle. Sepertinya sedang nge-like ya Mbak ya. Betul ya Pak ya? Bukan saya yang nge-like ya Pak ya? Pak Ishak? Betul. Oke. Saya juga hilang. Oke. Oke, mungkin sambil nunggu Mbak Michelle, kita diskusi dulu ya Pak ya. Tadi kan banyak tuh Mbak Michelle cerita bahwa awalnya ini dari semenjak dia kuliah di UNPAT ya, jurusan biologi dan tertarik dengan mikroorganisme gitu Pak, spirulina ini. Nah, ketika itu apakah Orange langsung menggandeng atau Mbak Michelle-nya yang mencari-cari inkubator nih, kayaknya wah karena di kampus gitu ya, Orange aja nih yang digandeng atau bagaimana Pak? Oke, jadi pertama itu kalau di UNPAT itu ada Direktorat Riset, saya lupa lagi, namanya di RPM Riset Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Direktorat inilah, nah udah muncul kembali. Ini lagi yang hilang, aku sampai mana terakhir tadi? Iya lanjut tadi dulu ya, teknisnya biar selesai dulu. Oh iya, mangga-mangga. Aduh, sorry banget deh, tiba-tiba tadi hilang. Biasa ini Pak, Mbak. Oke, sampai ke sini ya. Jadi, aku tadi, yang aku cerita ada penelitian ke strain spirulina itu masih konek LH ya di situ. Nah, jadi akhirnya kita punya tiga, sampai akhirnya kita punya tiga spesies, jadi ada spirulina maksima, ini adalah sel spirulina yang ukuran selnya itu lebih besar daripada strain spirulina yang umumnya, daripada spesies spirulina yang lain. Makanya dia dinamakan maksima, maksi, jadi dia lebih besar ukuran selnya. Nah, ini itu ternyata dia tinggi di kandungan karbohidrat dan karbohidrat, klorofil, beta-karoten, yang kayak gitu, ini jagoannya di sini. Nah, kalau spirulina platensis, dia commonly lah kayak umumnya spirulina yang ada di Indonesia dan dari luar negeri, dia tipikal nutrisinya kira-kira sama, nggak jauh berbeda. Nah, kalau yang spirulina fusiformis, nah ini yang kandungan protein dan vikosianinnya lebih tinggi dibandingkan kedua strain yang lain. Nah, tiga strain ini adalah yang dimiliki Amorina dan itu jadi kekuatannya Amorina untuk bisa dari hulu ke hilir gitu. Jadi, kita menjual spirulina, tapi nggak hanya spirulinanya dari, ibaratnya serbuknya aja gitu ya, tapi kita juga punya pengetahuan kayak lebih kenal dalam gitu loh spirulinanya. Jadi, harapannya itu yang bisa kita sampaikan juga ke masyarakat dalam mengedukasi. Jadi, nggak sekedar hanya dikasih kapsul warna hijau terus oke gitu, tapi misinya Amorina tuh pengen yang mengkonsumsi spirulina juga lebih tahu gitu. Kalau ini loh, kita punya strain-nya juga ada macam-macam gitu. Jadi, kita lebih mengerti spirulina dibandingkan dengan produsen yang lainnya. Nah, itu yang unique value-nya dari kita gitu. Nah, ini kalau produknya, jadi yang udah umum sih spirulina untuk masker gitu. Jadi, spirulinanya bisa dicampur ke air, kita gunakan untuk ke masker wajah gitu kan. Jadi, kalau misalnya spirulina itu kan biasanya berbau, agak baunya amis karena proteinnya tinggi gitu. Nah, bisa nggak sih dihilangkan bau amisnya? Nah, ternyata nggak bisa langsung dihilangkan juga karena takutnya nanti mengurangi nutrisinya juga kan. Jadi, akhirnya kita cari teknologi cara budidaya yang bagus, terus juga spesiesnya juga kita pilih-pilih yang dia lebih nyaman untuk digunakan. Akhirnya memang betul dari testimoninya, bubuk spirulinanya Amorina ini tuh lebih nyaman digunakan karena tidak berbau amis gitu. Bahkan ada beberapa orang yang kalau mungkin penciumannya lebih tajam, nanti ada sedikit wangi tipis-tipis, ada aroma vanilanya dari spirulinanya kita gitu, ada aroma manisnya. Nah, itu tuh dari polisakarida, dari hasil penelitian kita tuh dari polisakarida, dia mengeluarkan aroma sense vanilanya itu bisa kerasa kecium gitu. Nah, terus juga nggak hanya masker, ketika kita jualan masker, terus ada yang nanya untuk pelembabnya gitu. Nah, akhirnya kita juga bikin spirulina face oil gitu. Nah, jadi spirulinanya itu kita larutkan di dalam macam-macam botanical oil gitu, jadi ada carrier oilnya, juga ada essential oilnya. Nah, nanti tinggal sesuai kebutuhan aja, kayak ini warna hijau, dia ada tea tree, jadi itu untuk jerawat, terus yang ungu itu adalah lavender, nah itu lebih untuk ke anti-aging, menghilangkan kerutan gitu ya, mengurangi kerutan. Nah, terus kalau yang kuning itu ada orange, jadi itu untuk mengurangi, untuk oil control, jadi mengurangi produksi minyak berlebih di wajah. Kayak gitu. Nah, terus akhirnya berkembang lagi, nah tadi kan yang untuk beauty, terus juga ini ada risena. Nah, kita ngeliat bentuk kapsul itu kadang suka bikin orang bosen gitu kan. Jadi akhirnya kita bikin snack dari spirulina, jadi kita campur dengan biji-bijian kayak gitu. Nah, ini bisa untuk sarapan, atau untuk kayak topping es krim, atau yogurt gitu. Nah, ini tuh favoritnya, fansnya Amorina sih gitu. Emang kalau di Amorina tuh kayak pertama orang nyobain kayak bingung gitu ya, ini tuh gimana ya kalau nanti dimakan rasanya aneh nggak kayak gitu. Tapi ya ketika udah nyobain baru tahu gitu. Oh, ternyata kayak gini enak banget gitu. Jadi bisa dicobain nanti. Nah, terus ini adalah dietary supplementnya, jadi kita bikin dalam bentuk kapsul kayak gitu. Nah, ini made by order, jadi kita nggak selalu stok, tapi kalau misalnya ada yang pesen, jadi bentuknya pre-order gitu, baru kita buatkan gitu sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, terus tiba-tiba terjadi pandemi nih gitu kan. Tau-tau ada kebutuhan gede gitu kan, khususnya untuk hand sanitizer. Nah, ketika aku bikin Amorina itu tuh, itu berdasarkan dari keluhan teman-teman. Pertama, keluhannya tuh hand sanitizer yang ada di pasaran itu kebanyakan bikin tangan jadi kering. Jadi, tiba-tiba tuh kayak ganti kulit gitu ya, banyak kulit-kulit mengelupas kayak gitu. Nah, ternyata itu tuh disebabkan oleh alkohol sintetik, biasanya dari isopropil alkohol yang biasa digunakan. Nah, akhirnya aku belajar waktu itu ikutan kelas formulasi hand sanitizer yang benar, jadi nggak asal DIY-DIY campurin macam-macam gitu ya. Kita bener-bener cari formula yang pas, jadi kita akhirnya pakai bioetano untuk alkoholnya itu, pakai pure grain alkohol. Nah, jadi alkoholnya ini food grade dan lebih lembut di tangan gitu. Nah, kalau ini dinamainnya nggak pakai brand Amorina, tapi pakai Amocare, jadi kayak Amorina yang care sama kalian gitu. Jadi, ini lebih ke personal care. Nggak ada spirulinanya sih kalau di sini. Tapi ya berdasarkan kebutuhan dari teman-teman kita aja, akhirnya kita buatkan itu gitu. Nah, ini ada beberapa review dari customer kita gitu ya. Jadi, biasanya kita juga, mumpung kita ini masih belum menuju untuk mendapatkan Bepom ya, jadi kita sebenarnya sekarang tahapannya masih test market. Karena aku pengennya bukan yang kita tiba-tiba keluar duit, punya modal gede, terus bisa langsung dapat produk yang legal, terus akhirnya gimana caranya ini produk ini dijualin, tapi sebenarnya marketnya belum kebentuk. Nah, itu tuh menurutku itu disaster. Nah, tapi yang Amorina lakukan adalah, oke, mungkin kita sekarang susah, masih menuju untuk mempersiapkan persyaratan untuk bisa dapat Bepom, tapi sambil itu, mumpung kita masih bebas mau bikin produk apa aja, dia mau tes produk apa aja. Nah, jadi di situ kita lakukan test market sebenarnya. Jadi, kita keluarin produk ini, respon mereka gimana. Nah, salah satunya Mbak Lia ini nih, dia cobain fast oil, tapi tiba-tiba akhirnya dia juga bikin, ngasih saran ke kita bikin pelembabnya juga dong gitu. Jadi, akhirnya kita kepikiran, oh ya kayaknya nanti kita harus bikin krim wajahnya juga atau apa. Nah, jadi di proses ini tuh akhirnya, ketika emang kita nanti udah bisa proses legal, kita tuh udah tahu emang yang market butuhkan tuh apa gitu. Jadi, akhirnya produknya tuh nanti juga bisa keserap sama marketnya gitu. Jadi, kita berdasarkan, ya momen sekarang ini kita pakai untuk itu sih stepnya. Jadi, belum BPOM itu juga bukan berarti mutlak produknya itu tidak aman, bisa juga itu emang produknya baik, aman, cuma dia belum dapat prosesnya, jadi di situ belum selesai gitu. Tapi, justru ketika kita kenal, sebenarnya ini produknya bagus kok gitu, cuma dia belum dapat aja izin edarnya masih ngurus itu. Nah, justru di situ tuh harusnya dibantu, supaya bisa cepat keluar izin edarnya gitu, supaya dia bisa cepat ngurus itu gitu. Justru harusnya kita support-support yang artisan-artisan, skincare lokal, brand-brand yang lokal, itu kita harus bantu gitu sebenarnya di situ. Karena untuk di kategori health and beauty, pemerintah itu nggak ada regulasi yang untuk UMKM-nya. Beda kayak misalnya pangan ya, kalau misalnya pangan, kan kalau misalnya belum bisa dapat BPOM untuk MD-nya gitu, itu masih bisa PIRT dulu. Tapi untuk health and beauty, itu kan harus langsung izin obat tradisional dan kosmetik. Nah, itu nggak ada skala UMKM-nya tuh. Bener-bener langsung industri. Jadi, mau UMKM, mau industri, ya sama regulasinya. Nah, bayangkan aja kita yang tadinya hanya mahasiswa aja, yang kepengen mulai ngerintis bisnis, tapi harus langsung punya pabrik gitu. Kan itu PR banget. Nah, makanya harusnya ini tuh didukung banget gitu sama teman-teman yang memang percaya produknya itu bagus gitu. Karena banyak juga kok artisan-artisan atau produsen-produsen skincare lokal yang sebenarnya produknya bagus, terus juga bahan bakunya tuh bener-bener pakai bahan baku lokal gitu ya. Tapi akhirnya dia sengaja nutup pabriknya, akhirnya nggak, eh bukan nutup pabriknya, bahkan belum punya pabrik ya. Tapi maksudnya nggak mau jualan lagi, nggak mau bikin lagi produknya, hanya karena males ngurusin Bepom, kan itu sayang banget gitu, padahal ada potensi bagus gitu kan. Nah, jadi harusnya sekarang tuh bener-bener kita support gitu. Dan kitanya juga harus berani gitu, jangan hanya karena aduh nong, apa males ngurusin Bepomnya, terus ah udah nggak mau ah bisnis di skincare gitu. Atau misalnya punya modal, tapi kayak bikin langsung produk asal-asalan, yang penting dapet Bepom terus keluar gitu. Nanti kan jadi rame ya, kayak yang tiba-tiba di produknya ada hidroquinone lah, merkuri, apa gitu-gitu loh. Itu kan ngeri banget kayak gitu. Nah, terus kita juga segmennya Amorina ini juga sebenarnya menengah ke bawah loh gitu. Jadi, biasanya kan kalau produk-produk yang health and beauty, terus yang ramah lingkungan, yang organik, atau gimana tuh, itu lebih cenderung ke menengah ke atas. Nah, harga produknya juga mahal. Nah, padahal kalau kita lihat di sekitar kita yang sering banget terpapar sama produk-produk yang harus kemikalnya banyak, justru kan menengah ke bawah kan, yang mereka tuh sebenarnya pengen perawatan, tapi kayak pengen cantik, tapi duit cuma segini nih, akhirnya malah beli yang nggak-nggak gitu. Nah, jadi di situ Amorina ingin masuk kayak, kamu nggak mesti keluar budget gede kok buat dapet produk yang bagus gitu, yang bisa natural, yang nggak merusak lingkungan juga gitu. Jadi, kita ngambilnya justru menengah ke bawah. Jadi, harganya sangat affordable gitu. Nah, ini best momennya kita, jadi perjalanan prosesnya itu panjang banget, tapi karena kegigihan, terus juga karena punya mimpi, ya pokoknya ini harus dijalanin gitu, nggak menyerah. Jadi, akhirnya juga kita dapat penghargaan juga waktu itu dari Jawa Barat, kita dapat penghargaan wirausah baru terbaik, terus juga tahun 2019, kita juara satu di kompetisi kosmetik. Jadi, waktu itu, Kementerian Perindustrian bikin lomba untuk UKM-UKM yang produknya kosmetik, skincare, kayak gitu, terus kita ikut, dan kita juara satu gitu. Nah, terus ini juga Amorina itu di perjalanan bisnisnya, kita ternyata didanai dari program Kementerian Teknik Dikti waktu itu. Jadi, karena kita produk yang berbasis riset atau ada unsur teknologinya di situ, jadi pemerintah bagus sih sekarang tuh udah care sama UKM-UKM yang punya teknologi, karena biasanya ada gap gitu kayak hasil penelitian di kampus tuh banyak banget, tapi nggak bisa sampai ke masyarakat gitu. Nah, proses inkubasi, terus proses pendanaan-pendanaan dari pemerintah, ini harusnya bisa menggiring supaya akhirnya produk-produk itu tuh bener-bener bisa diterapkan ke masyarakat gitu, nggak hanya berhenti di perpustakaan atau jurnal ilmiah aja gitu ya, karena kan tiap tahun dosen-dosen harus bikin berapa ratus ribuan jutaan jurnal ilmiah, tapi nggak pernah nyampe ke masyarakat gitu. Hanya nyampe ke mereka yang mau bikin jurnal lagi. Kan sayang banget gitu. Gitu aja terus siklusnya gitu. Nah, sementara harusnya nggak gitu. Harusnya kita nggak pusing buat nyari ide mau bikin produk apa, kita bisa tanya ke kampus, ada penelitian apa sih, ini bisa kita bantu nih, supaya bisa jadi produknya gitu. Juga, ya akhirnya semua bisa saling dapat manfaatnya gitu ya, jadi bisa diaplikasikan gitu. Terus, udah deh, hanya segitu aja, tapi mudah-mudahan dari cerita aku tadi bisa bikin penasaran, ingin banyak bertanya gitu ya. Nanti kalau misalnya pengen lihat Amorina, itu dicek aja di sosmed kita, pokoknya cari Amorina Farm. Bisa, kalau mau beli, ada di Tokopedia dan Shopee juga. Kalau misalnya yang di Bandung, bisa beli via Grab Mart juga, nanti cari aja toko Amorina. Terus di-follow Instagram-nya, nanti di situ ada edukasi-edukasi kita seputar Spirulina. Terus, kalau misalnya mau tanya-tanya ke aku, juga bisa kontak aja aku di nomor yang ada di sini. Terus mau email, atau misalnya mau follow aku di IG juga, aku juga sering sharing-sharing gimana struggle-nya aku dengan Amorina ini sih di Instagram aku juga. Oke, terima kasih. Semoga menginspirasi. Terima kasih, Mbak Michelle. Menginspirasi sekali. Dan Masya Allah, ternyata manfaat Spirulina ini spektakuler ya. Selain itu, Amorina juga sendiri telah mengembangkan berbagai produk turunan dari bahan dasar Spirulina, yang pastinya sangat bermanfaat. Tadi sudah disampaikan untuk kesehatan, kecantikan. Dan yang menarik nih, Amorina juga telah membuka lapangan pekerjaan, tas ya dengan usahanya ini, dan juga mulai menjalankan circular economy, yang menurut kami itu visi dan misinya itu luar biasa. Dan juga kami apresiasi sekali, capaian prestasi dan Amorina juga luar biasa, yang telah memenangkan beberapa kompetisi nasional. Nah, timingnya juga pas nih, pas saat pandemi, aktivitas menjauh kesehatan itu jadi prima dona, dan juga aktivitas kegiatan mengisi waktu di rumah itu jadi kayak momentum gitu, jadi menjaga kecantikan, jadi salah satu alternatif kegiatan di rumah mengisi waktu-waktu luang gitu. Oke, baik. Kita lanjut ke sesi Q&A atau diskusi. Sebelumnya saya mau diskusi sedikit nih, tadi kan pas Mbak Michelle sempat menghilang dari webinar ini, nah saya sempat bertanya kepada Pak Ishak nih, awalnya itu ketika Mbak Michelle tertarik nih, untuk fokus di spirilina, dan menghubungkan spirilina, dan menghasilkan produk-produknya gitu ya, nah langsung menggandeng orange kah, atau bagaimana? Tapi saya minta tolong Pak Ishak nih, yang menjelaskan nih. Silahkan Pak Ishak. Jadi di UNPAD itu ada yang namanya Direkturat Riset dan Pengambilan Kepada Masyarakat. Jadi kalau ada sipitas Akademi Kabupan, baik dosen, ataupun mahasiswa punya riset, dan kemudian risetnya itu ingin dikembangkan, maka produknya itu harus didaftarkan dulu ke DIRRPM ini. Nah, jadi produk ini akan divalidasi secara akademik, secara ilmunya, Nah, sampai kemudian ditemukan bahwa produk ini memiliki kesempatan untuk diproduksi untuk kepentingan bisnis. Mungkin ada teman-teman yang tahu produk, apa sih, yang buat wanita ketika datang bulannya, kiranti. Nah, itu adalah salah satu produk hasil penelitian UNPAD yang kemudian sekarang bisa ditemukan secara luas. Nah, setelah divalidasi dari DIRRPM dan kemudian memiliki kesempatan untuk dibisniskan, barulah kemudian DIRRPM akan memberikan rekomendasi kepada Orange, kemudian kita melakukan komunikasi, dan barulah kemudian kita inkubasi bisnis dimulai di situ. Berarti masuk ke Orange itu sebetulnya tidak mudah ya Pak ya, harus divalidasi dulu, kemudian ada wawancara tadi, terus kemudian apakah ini bisa berkembang suatu bisnis, itu hal-hal indikator-indikator itu sangat diperhatikan ya. Jadi, ini mau menyampaikan juga informasi ini nih kepada yang mungkin masih mahasiswa ataupun akar rumput nih Pak, inovator akar rumput, kira-kira memungkinkan nggak sih masuk ke Orange ini jika misalnya punya penelitian ataupun produk yang inovatif gitu ya, yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, itu bisa nggak sih masuk ke Orange ini? Nah, itu kan sebenarnya yang saya ceritain itu cerita versinya Mbak Bisel ya. Nah, di tahun ini baru muncul kebijakan di UNPAD bahwa sekarang CPPBT dan PPBT ini dikelola laktung oleh Orange. Jadi, tidak perlu lagi melalui di RTM. Jadi, sudah terpisah ya manajemennya atau bagaimana Pak? Jadi, terpisah. Boleh datang ke kami, nanti kita berurau dulu, karena nanti akan kami ukur dulu kan teknologi levelnya ada di mana. Sehingga nanti kami bisa memberikan kurikulum yang paling tepat buat dia kan step by step yang harus dia lalui secara lebih spesifik. Oke. Mereka kayak tailor-made gitu ya Pak ya untuk kurikulumnya dan pendampingannya. Karena walaupun produknya mirip-mirip, kadang-kadang handlingnya harus beda. Betul, betul. Setuju Pak. Saya setuju sekali untuk hal itu. Terima kasih. Jadi, penjahasannya sangat detail nih dari Pak Ishak bahwa emang kalau masuk Orange itu kesempatannya sangat terbuka gitu ya. Apalagi yang di Jawa Barat ya Pak ya. Terutama ya kalau misalnya masih localized gitu di Jawa Barat, inovator-inovator atau mahasiswa nih yang pingin seperti Mbak Michelle nih ya. Buru-buruan deh ke Orange, segera daftar. Gimana sih caranya buat bisnis dari awal, benar-benar dari penelitian gitu ya. Kemudian banyak diskusi, banyak pastinya banyak profesional-profesional bisnis juga yang ada di sana ya Pak ya. jadi bisa sebagai mentor lah, mentor ya Pak ya untuk mendampingi para wira usaha ini. Terima kasih Pak Ishak. Jadi, banyak nih pertanyaan buat Mbak Michelle sebetulnya nih. Nah, kendala utama apa sih Mbak? Yang pertama nih saya mau tanyakan, kendala utama apa sih dalam mengelola Amorina secara general? Baik dari budidaya spirulinanya sampai dengan bisnisnya atau bahkan membuat masyarakat Indonesia jatuh cinta sama spirulina ini ada kendala nggak sih? Ya, pasti kendalanya banyak lah ya kalau di proses bisnis kita bisa maju sampai sekarang tuh nggak mungkin mulus-mulus aja gitu ya. Kalau misalnya dari segi budidayanya, itu aku hadapi waktu awal-awal aku belajar kultur, jadi waktu skalanya masih ukuran satu liter, sepuluh liter, peratus liter, itu kan masih mudah ya ketika seribu liter, nah waktu itu aku masih soyang, masih coba-coba. Kita pernah ngekultur karena waktu itu tujuannya spirulinanya untuk pakan, untuk pakan unggas, jadi kayak ngambil air langsung dari arboretumnya Unpad, jadi di Unpad tuh ada kayak hutan kecil untuk risetnya gitu. Jadi kita ambil air, sumber airnya dari situ tanpa kita filter karena pengetahuannya waktu itu masih terbatas, pokoknya ada air, yaudah kita pakai. Nah terus waktu budidayanya itu bukannya spirulinanya yang tumbuh, tapi malah ada cacing lah, terus jadi kodok, ada kecebong gitu segala, terus akhirnya panih, ah gimana gitu ya, padahal ngekulturnya udah lumayan besar kan, udah seribu liter lebih gitu, nah terus yaudah gimana, akhirnya dari situ tuh dari kesalahan-kesalahan itu baru belajar, oh ini harus ada SOP-nya nih, nggak bisa asal nggak bisa asal naneng kayak melihara ikan juga gitu ya, baru belajar, nah gitu, terus dari segi bisnis, bisnis sekarang juga masih harus struggle gimana caranya belum dapet Bepom, tapi harus tetap ada pembeli supaya bisa nabung terus untuk kecil nyelesaikan rumah produksi gitu, nyelesaikan persyaratan yang lain untuk bisa Bepom gitu ya, masih di situ berjuangnya, nah untuk edukasi, edukasi juga terus kita cari cara gimana supaya apa ya, masyarakat tuh mudah menerima bahasa-bahasa kita yang istilahnya banyak yang scientific banget, apalagi itu kan basicnya anak science gitu ya, ketika membicarakan spirulina, kadang bahasa yang nyampe ke masyarakat ngomong apa nih, bahasa nggak ngerti gitu ya, bahasanya terlalu diawang-awang nih, terlalu dewa banget gitu ya, kurang-kurangnya bahasanya, nah jadi harus dibantu sama orang-orang dari sosial gitu ya, oh ya gini nih, membahasakannya supaya lebih mudah sampai nih edukasinya ke masyarakatnya, kayak gitu, tapi juga kadang juga kalau untuk edukasi, kadang-kadang kita juga kebantu sama kompetitor, mereka kan mereka udah jalan duluan dengan masa yang lebih banyak, jadi kadang, walaupun kadang edukasinya suka ada yang salah, tapi kita mengenalkannya tuh jadi lebih mudah gitu, contohnya kan di spirulina ini, dulu kan udah ada di Instagram yang peninggi pemutih pelangsing, salah satu brand itu, nah dia sebenarnya jualan spirulina juga gitu, nah akhirnya orang-orang sekarang lebih tahu masker spirulina, nah itu tuh karena mereka juga, cuma edukasi-edukasi yang perlu kita perbaiki atau dilengkapi atau apa, nah tinggal Amorina sampaikan itu gitu, Mbak Misha, peran Orange disini pastinya kan sangat besar ya, terutama dari terkait dengan mungkin kebutuhan lab tadi, kemudian di awal budidayanya masih ada masalah gitu ya, nah Orange disini pasti mendampingnya dari segi budidaya, karena sebenarnya dari CPPBT ya, teman-teman tadi udah dijelaskan juga ya, CPPBT itu apa suatu program dari Respect Dikti ya dulu ya, dan sekarang lagi Dorman memang, ada satu dan lain hal mungkin fokus ke COVID, jadi sekarang ini agak, eh Dorman lah, nanti insya Allah akan jalan nanti dari 2021 pertengahan mungkin, nah peran Orange sendiri itu seperti apa sih Mbak dalam, apalagi ini kan ada di kampus ya, memudahkan gak sih dibandingkan dengan akar rumput yang dari luar kampus nih, pastinya kan memudahkan sekali ya peran Orange ini dalam hubungkan ke lab, kemudian budidanya, pasti ya, terutama karena tadi ada, 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 proses yang aku jalankan gimana caranya kita yang tadinya aku cuma mahasiswa aja dengan segala sumber daya yang terbatas, tapi harus menuju mempersiapkan punya fasilitas produksi yang terstandar gitu ya, itu gak mudah, terus untuk bisa mendapatkan trust atau kepercayaan dari masyarakat supaya tetap mau membeli, kalau aku gak ada bimbingan dari Orange atau lepas aja dari alma mater aku gitu aja, itu juga gak akan bisa semeyakinkan itu gitu, jadi dengan Orange tuh aku merasa aku punya kekuatan lah, jadi kayak ibaratnya kayak payungnya ya, kita bisa bilang ya ini produknya emang dari riset UNPAD dan karena emang dibimbing sama UNPAD jadi emang udah pasti produknya itu valid ya, jadi gak yang produknya ini beneran bagus gak gitu ya, jadi orang bisa lebih percaya gitu, sebelum aku bener-bener dapet legal-legalitas aku sendiri gitu, jadi menurutku emang pentingnya inkubator di perguruan tinggi untuk menuntun ya ngejagain lah si mahasiswa ini supaya bener-bener sampai dia bisa survive gitu, nah aku merasa dengan Orange tuh aku dibantu banget, contohnya aja kayak dari umumnya ya yang aku ceritain tadi, tapi hal-hal kecilnya tuh kayak kan kadang kita gak tau ya bulan ini yang beli itu berapa sih gitu, kan kadang naik turun, kadang uang kita harus terus berputar, nah kadang kita kita kurang banget sampai akhirnya kayak ibaratnya wifi aja kita butuh banget gitu loh wifi terus kantor atau apa yang habisnya kita keluar budgetnya lumayan gede kan buat yang kantor sendiri, nah sama Orange tuh kita dikasih lagi gitu, kita gak harus bayar sewa, kita boleh tinggal di situ dan lokasinya tuh sangat strategis banget di pusat Kata Bandung, di Jalan 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 yang aku mau cari supplier aku di Bandung misalnya ya untuk bahan-bahan kimia atau untuk pokoknya bahan baku yang lain itu posisinya tuh enak gitu, jadi kita lebih hemat dari segi transportasi atau apanya gitu, jadi itu sangat-sangat membantu banget gitu, dan ya harusnya metode ini banyak juga direplikasi oleh inkubator dari perguruan tinggi yang lain atau mungkin bisa dilihat juga sama pemerintah atau apa, jadi bahwa proses ini tuh ini akan pasti dialami sih oleh semua yang mau merintis itu dari awal gitu, tapi kan kadang yang dibantu bingung kebutuhannya itu tidak terbantu, yang membantu kadang bingung mau dibantuin di sini kemana nih, gitu, ya jadi mungkin dari belajar prosesnya si Amorina ini juga bisa jadi salah satu contoh sih, oh ya nih ternyata startup itu permasalahannya di sini perlu dibantunya dimana gitu, jadi akhirnya program-program yang ada sebenarnya kan banyak ya program-program niatnya untuk membantu UMKM, tapi kan gak sampai itu gak match gitu, nah jadi mungkin dengan belajar dari proses yang dialami Amorina ini akhirnya kita bisa sama-sama tahu oh kebutuhannya ini loh, gitu. Setuju-setuju, keren sih, jadi orang supportifnya luar biasa gitu ya, dan memang harus match sih apa yang mau kita bantu dengan kebutuhannya dari si startup-nya, kalau misalnya kita hanya konsep gitu ya, ternyata kebutuhannya bukan itu tuh sebetulnya, jadi gak match dengan apa kebutuhan dari startup-nya. Thank you Mbak Michelle, nah, sudah ada penanyaan nih, dan saya memberikan kesempatan nih buat penanyanya untuk bertanya langsung ke Mbak Michelle, karena ini kan konsepnya webinar ya, jadi mau bertanya langsung bisa langsung berbicara dengan Mbak Michelle, dengan Ibu Emi Susila Wati, mungkin bisa di answer live, bisa dibuka mic-nya, Masri minta tolong untuk Ibu Emi menyampaikan pertanyaannya. Bisa juga lihat di kolom Q&A-nya Mbak, itu sudah ada pertanyaan. Jadi gimana aku tunggu Atau saya bacakan, sudah bisa Masri untuk beliau bertanya langsung? Saya bacakan dulu ya, nanti mudah-mudahan bisa langsung join Ibu Emi-nya. Jadi, jadi izin bertanya Mbak Michelle, apa saja manfaat spirulina bagi tubuh, dari usia berapa untuk bisa konsumsi atau menggunakan produk yang mengandung spirulina? Terima kasih untuk jawabannya. Oke, jadi aku langsung jawab aja ya. Manfaat spirulina itu tadi karena dia proteinnya tinggi, jadi dia bisa untuk daya tahan tubuh karena dia bisa nambah energi. Jadi, misalnya kita yang biasa kerja misalnya jam 8 sampai jam 4 terus capek, nah, mungkin secara nggak sadar kita punya limit yang lebih tes Mbak Michelle. Hilang lagi ya, Mbak Michelle. Apa kondisinya lagi hujan, Pak, di Bandung? di-unmute dulu, Pak. Tadi nggak, tadi hujan tapi nggak terlalu besar sih. Sekarang udah oke. Bandung aman ya, Pak? Nggak banjir ya? Oke. Oke. Nah, oke. Pak, tadi kan menarik tuh ya bahwa yang disampaikan itu kita dalam sama-sama inkubator nih kita ngebahasnya, bahwa kita harus memberikan yang apa yang match gitu ya untuk kebutuhan dari startupnya. Oh, Mbak Michelle udah balik nih. Oke. Ternyata dulu, di-hold dulu berarti, Pak. Monggo-monggo, silahkan, Mbak Michelle. Oke. Udah ya. Jadi, contohnya waktu temen aku lagi puasa. Kan biasanya kalau puasa-puasa itu udah di tengah-tengah puasa itu suka udah males sahur, kan? Nah, jadi mereka suka ganti menu sahurnya itu jadi kapsul spirulina. Kayak cuma makan dua kapsul aja gitu sebelum waktu lagi sahur gitu. Mereka makan, terus yaudah aktivitas sehari-hari itu itu nggak lemes. Terus juga waktu bukanya itu nggak gragas gitu loh. Jadi kayak yaudah makannya tuh yaudah santai. Nggak kerasa lapar-laper banget gitu. Tapi juga nggak lemes gitu. Contohnya itu. Terus juga spirulina juga dengan proteinnya yang tinggi dia bisa menjadi sumber prebiotik. Kan kalau misalnya kita tahu kayak lactobacillus gitu ya, yoghurt gitu kan itu itu probiotik. Jadi kita masukkan bakteri yang hidup ke dalam pencernaan kita untuk melancarkan pencernaan. Nah, kalau spirulina itu sifatnya prebiotik. Jadi, dia itu makanan yang atau makanan atau nutrisi yang dimasukkan ke pencernaan kita. Nah, dia akan menjadi makanan untuk bakteri-bakteri yang bagus yang memang sudah ada di pencernaan kita gitu. Nah, makanya kalau kita campurkan spirulina dengan probiotik, nah itu tuh sangat bagus. Jadi nanti jadi simbiotik. Jadi, akhirnya lancar banget pencernaan kita gitu. Itu bisa untuk itu. Terus juga untuk detoksifikasi bisa kalau misalnya untuk ke skincare, dia lebih ke mempercepat regenerasi sel kulit, makanya dia kelihatan cerah, kelihatan lembab, glowing, kayak gini gitu ya. Jadi, ya manfaatnya untuk skincare lebih ke itu gitu. Terus, apa ya, intinya sih untuk memperbaiki metabolisme, jadi nanti daya tahan kita tubuhnya bagus, nah baru dia bisa untuk manfaatnya yang lainnya, kayak misalnya sampai bisa untuk antiviral, anti-cancer, kayak gitu-gitu, itu juga salah satunya efeknya karena memperbaiki metabolisme-nya gitu, jadi aku nggak yang kayak bilang spirulina ini bisa menyembuhkan segala macam, kalau risetnya ada, kalau kita mau cari spirulina untuk antiviral, bahkan untuk kayak membunuh sel influenza gitu tuh, khususnya berkaitan sama pandemi sekarang ya, untuk antivirus itu sangat-sangat bagus gitu untuk support daya tahan tubuh gitu, cuma menurutku semata-mata bukan dia langsung ke situ sih, tapi karena metabolismenya bagus, jadi akhirnya tubuh kita juga bisa memperbaiki dirinya sendiri, makanya dia jadi lebih kuat gitu, spirulinanya bisa dikonsumsi dari usia berapa sih gitu, karena sifatnya spirulina ini tuh seperti makanan atau seperti sayuran sih sebenarnya, jadi mulai dari 6 bulan untuk MPAC itu sebenarnya itu udah bisa, cuma nanti ada dosis-dosisnya, jadi kayak dihitung dari berat badannya, dia boleh makan berapa gitu, nanti mungkin kalau misalnya punya baby atau pengen konsultasi sama aku, pengen anaknya dikasih spirulina, nah itu boleh tanya langsung aja sama aku nanti, bisa aku bantu gitu, jadi nggak, nggak, apa, batasan usianya mulai dari 6 bulan itu udah bisa, terus juga kadang sering ada yang nanya, boleh nggak untuk ibu hamil gitu, menurutku setelah trimester pertama itu udah boleh, karena kalau waktu 3 bulan pertama itu kan masih pembentukan gitu ya, jadi di spirulina itu yang pro dan kontranya itu untuk ibu hamil adalah di vitamin A sih, karena kan ada beberapa dari medis lah yang bilang kalau vitamin, kalau yang lagi 3 bulan pertama itu nggak boleh banyak-banyak vitamin A gitu, karena nanti bisa mengganggu janinnya gitu, nah tapi kalau sudah lewat 3 bulan kan udah perkembangan, nah itu udah boleh, justru spirulina ini bisa sangat mensupport untuk kenaikan zat besi di dalam darah, karena biasanya ibu hamil kan mengalami anemia, dan kita semua tahu obat penambah darah itu rasanya nggak enak banget, dan ternyata aku pernah ngobrol sama ada dosen dari Stikas Ahmad Yanni Cimahi gitu, kalau nggak salah beliau pernah trial, jadi ada ibu-ibu hamil yang dikasih obat penambah darah yang biasanya, terus dikasih spirulina, nah ternyata prosentase mana sih yang bisa menyembuhkan anemianya, ternyata lebih banyak yang spirulina, gitu, jadi mungkin karena tadi nutrisinya itu sangat lengkap, jadi dia bisa mempercepat produksi sel darah merahnya, jadi lebih bagus untuk ibu hamil, dan tidak menimbulkan mual, kalau obat penambah darah kan biasanya bikin mual, nah kalau spirulina tuh nggak bikin mual bagusnya, gitu. Oke, oke, keren, keren. Jadi, kan gini mbak, sekarang kan banyak ya berbagai macam herbal yang menguatkan imun tubuh, kalau dikonsumsi sama spirulina sendiri itu berbahaya nggak sih, atau ada efeknya nggak sih, misalnya gini, kan saya juga mengkonsumsi vitamin-vitamin yang ada di pasaran nih, nah terus mengkonsumsi spirulina juga ini, nah itu ada dampaknya nggak sih? Kalau harus pilih salah satu, pilih salah satu, enggak sih, karena sebenarnya dia prinsipnya tuh food banget gitu, jadi kayak makanan aja, kayak persis kalau kita makan sayuran aja gitu, nah, misalnya kita masih mengkonsumsi multivitamin yang lain, itu nggak apa-apa banget, bahkan kayak spirulina sama vitamin C, nah itu bagus banget, jadi kayak jodohnya spirulina adalah vitamin C, karena vitamin C itu bisa mengaktifkan kerja dari antioksidannya spirulina, itu lebih bagus lagi ngeboostingnya gitu, kayak gitu, terus kalau dengan bahan herbal yang lain, ya pasti bagus juga, cuma kalau misalnya dengan obat dokter paling yang harus dijeda, jadi kalau misalnya ada obat yang dikonsumsi, itu dibedain sekitaran satu jam lah, bisa makan spirulinanya dulu, atau obatnya dulu, satu jam kemudian baru spirulinanya gitu, tapi kalau dengan herbal yang lain, itu bisa dikombine bersamaan, nggak apa-apa, kayak misalnya madu, kayak gitu, malah kita bisa di mix and match sendiri gitu, tadi Bu Emy sudah menyampaikan terima kasih Mbak Michelle sudah dijawab pertanyaannya, ternyata sambil biasa, kayak ibu rumah tangga, sambil ngembongin anaknya, tidurin anaknya, jadi tidak bisa bicara langsung, tapi terima kasih sudah di sudah dijawab. Nah, kemudian ada Bapak Aino nih bertanya, sebetulnya kami mau mengajak juga, kalau misalnya bersedia, dia langsung bertanya langsung, bisa di unmute langsung, silakan bertanya, Pak Aino, apakah sudah hadir nih di ruangnya webinar, silakan kalau bertanya langsung, di unmute dulu ya Pak, atau mungkin sedang membantu mendampingi anaknya sekolah, saya lagi musim gitu, oh, terhalang koneksi katanya, oke, baik, saya bacakan saja bagi kamu, kalau begitu, bagaimana cara membedakan produk yang mengandung spirulina original atau tidak, soalnya saat ini kan memang banyak berkelihatan produk spirulina yang belum terjamin keasitiannya, sehingga buat customer takut nih dalam mengkonsumsi spirulina, baik itu untuk skincare maupun supplement. Oke, cara mudahnya adalah yang paling ciri khas dari spirulina itu, itu adalah pigment birunya, nah, biasanya spirulina itu dia sensitif banget, jadi kalau misalnya kita jemur di matahari, dia pasti langsung keluar warna birunya, karena kan chlorophyllnya itu pigment yang terluar, itu gampang gampang rusakan kalau kena cahaya, nah, jadi nanti warna birunya keluar. Kalau misalnya kita jemur, spirulina-nya terus dia jadi biru, nah, itu berarti benar dia original, cara gampangnya sih gitu. cara yang agak susahnya adalah lihat di mikroskop, jadi kalau misalnya spirulina yang bagus, serbuknya itu ketika kita lihat di mikroskop, dia ada sel spiralnya, nah, yang amorina gitu, nah, tapi itu juga ada beberapa produk yang dari luar negeri, produk impor yang ya, bisa dipercaya ya, itu spirulina, terus juga tadi warna pigment birunya ada, tapi di mikroskop nggak kelihatan sel spirulinanya, nah, jadi, kalau mau dibilang ori itu ori, tapi kurang bagus, karena yang bagus itu yang kalau di mikroskop masih kelihatan sel spiralnya, artinya dia selnya masih utuh, jadi nutrisinya itu masih maksimal gitu, bisa kita konsumsi, kayak gitu. Ya, paling gitu sih, cara mudahnya, terus bisa juga dengan dilarutkan di air, kalau misalnya spirulina benar dilarutkan di air, dia sekitaran 24 jam, warnanya juga akan berubah jadi biru, karena vikosianin atau pigment yang birunya itu, itu sifatnya dia larut di air, jadi kalau misalnya seujung sendok kayak dikit aja gitu ya, atau nggak kayak kita naburin merica deh gitu di gelas, terus nanti kita diamkan 24 jam, dia biru atau nggak, nah kalau misalnya biru, nah itu benar spirulina gitu, tapi kalau ternyata hijau aja, ya agak diragukan juga gitu, ke originalannya, gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih, apakah ada efek samping dari penggunaan spirulina, saya juga beberapa kali beberapa baca artikel ya Mbak, memang-memang di budidaya, bukan dari air tawar, tapi dari lautan sana gitu, jadi kalau misalnya, disampaikan di artikel itu, kalau misalnya kita punya alergi, sebaiknya hati-hati mengkonsumsi spirulina gitu, karena ada dampaknya terhadap alergi, tapi kalau air tawar mungkin berbeda ya Mbak ya, jadi sebetulnya dampaknya apa sih gitu, untuk mengklarifikasi? Aku kalau dari segi air tawar atau air lautnya, mungkin belum tahu sampai sejauh itu, tapi yang aku tahu, spirulina itu kan, dia tinggi protein, dan asam aminonya sangat lengkap, jadi kalau spirulina itu, dia tidak punya salah satu asam amino yang dominan, tapi semuanya komplit ada, gitu, jadi kandungannya itu hampir sama lah semua macem-macem asam aminonya itu, nah artinya, dia akan lebih rentan untuk yang alergi, sama aja kayak misalnya telur, kan telur juga tinggi tuh proteinnya, nah ada kan beberapa orang yang alergi sama telur, nah di spirulina juga sama sih, jadi lebih sensitif ke alerginya tuh karena itu, karena proteinnya yang tinggi gitu, jadi kita harus coba dulu, cocok apa enggak gitu, nah terus ada beberapa juga yang biasanya, di awal-awal konsumsi, dia diare dulu atau apa, kayak gitu, nah mungkin itu juga kan karena, proteinnya tinggi, terus yang aku tadi bilang, dia bisa jadi prebiotik, mungkin kan keseimbangan bakterinya atau apa, prosesnya dia, menyeimbangkan di ekosistem bakteri di dalam perut kitanya, kan dia mungkin perlu proses, jadi akhirnya ada yang jadi diare dulu, itu sih, tapi kalau jadi efek samping yang membahayakan sih, enggak ada, jadi masih relatif aman untuk dikonsumsi, sehari-hari gitu, sama aja kayak, pasti sama kayak kita makan sayuran, cuma nutrisinya lebih banyak aja, gitu, lebih kodat. Terus kalau gitu, boleh ya, makan spirulina aja, kalau usah masukan sayuran tuh boleh nggak? Ya, tapi nanti nggak dapet seratnya, gitu, maka oksidennya dapet, kayak gitu, tapi si seratnya nggak dapet, jadi emang tetap harus dikombain, gitu kan, yang harus kan, bukan makan makanya banyak, tapi harus seimbang, gitu, jadi spirulina ngebantu balance, makannya dikit aja, tapi dia bikin balance, tapi jangan jadi nggak makan apa-apa. Ya, karena ada beberapa kan, memang tidak begitu suka makan sayur, gitu ya, apakah bisa? Jadi kalau diet, buat diet bisa juga sih mbak, kayak misalnya makan spirulinanya, satu jam sebelum makan, nanti itu bisa sedikit menurunkan hapsum makan sedikit, kayak berasa udah kenyang, kayak gitu. Ya, makanya tadi salah satu produknya itu, ada yang dietary itu ya, buat diet gitu ya, sebetulnya. Tapi sebenarnya itu namanya, aku pilih diet hari itu, diet itu kan sebenarnya makan, jadi, vitamin yang dimakan, jadi sebenarnya tujuannya bukan untuk diet, hanya untuk menurunkan berat badan, nggak sih, karena menurutku, berat badan itu bisa turun kalau olahraga, jadi spirulina fungsinya hanya untuk menambah, stamina-nya aja gitu, terus kita juga, lebih cepat kenyang gitu kan, kalau spirulina, tapi untuk menurunkan drastis, aku rasa sebenarnya nggak ada sih, kayaknya yang tadi minum aja, bener-bener bisa langsung nurunin gitu, tanpa olahraga gitu. Oh iya, terus aku juga mau nambahin, kan spirulina itu proteinnya tinggi, nah, metabolisme protein itu membutuhkan banyak H2O, artinya kita nggak boleh kurang minum. Ya, jadi harus minum banyak, disertai dengan minum air putih yang cukup gitu. Kalau normalnya kan 8 liter tuh sehari, nah ini apakah harus lebih atau cukup 8 liter itu? Mbak Michelle. Sepertinya nge-lag lagi. Lima klungi Pak. Nah, sudah kembali nih Mbak. Oke ya, tidak stabil sih. Nah, udah nih Pak ini. Ya, poinnya nggak boleh kurang minum aja, ya, karena tadi ginjalnya jadi berat bekerjanya. Oke, oke. Oke, thank you Mbak. Ini nih, tadi kan banyak cerita nih, tentang replikasi, bahwa teknologi ini diharapkan bisa direplikasi di masyarakat, jadi sumber makanan juga gitu ya, sehingga tidak ada yang kekurangan gizi dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya sesuai banget nih dengan metode STST, atau Seribu Tehna Pergeras Gita Pekerjaan. Nah, yang ingin saya tahuin tuh pasti ada roadmap-nya ya, menuju ke sana ya Mbak. Nah, rencana ini satu tahun ke depan ini untuk mewujatkannya gimana ya, untuk hal-hal ini? Iya, kalau sekarang sih yang lagi aku lakukan adalah di Cimahi, di rumah produksi kita, kita emang bikin nge-setting rumah itu tuh, yang nanti itu bisa diukur, kalau kita produksi, jadi skala berapa itu tuh nanti dia bisa scalable, bisa kita bukuin tuh, jadi berapa. Nah, cuma kan ini masih proses rumahnya juga, masih dalam tahap pembangunan gitu. jadi nantinya sih itu tuh jadi model, yang di Cimahi itu, jadi nanti itu dari hitungannya berdasarkan dari situ, nanti kita bisa butuh lahan, mulai dari butuh lahannya berapa, terus kalau misalnya bikin kolam biayanya berapa, terus standar bangunannya harus berapa, nah itu tuh yang lagi kita formulakan ya, dirumuskan ya. Menuju selesai situ, baru nanti tahapannya, jadi bangunannya udah jadi, kita coba terus baru itu dirumusin, baru bisa diperbanyak kayak gitu. Soalnya udah banyak sih sebenarnya yang nanya, kayak paketannya ada gak mbak gitu kan, Iya, yang menarik saatnya. Ya, budidaya lele tuh, kan lele, karena itu yang jual paketan, kayak untuk berapa ekor, perlu kolamnya berapa, pakannya berapa gitu. Nah, kita juga pengennya di spirulina juga bisa digituin gitu, jadi mungkin kayak ini, kayak produksi susu, kayak susu ultra misalnya, kan bukan ultranya punya peternakan sapi besar sendiri gitu kan, tapi sebenarnya mereka ngambil ke, ya sama-sama peternak-peternak, terus mereka ambil, tapi mereka punya standar susunya sendiri, baru nanti mereka ambil, nah, amoknya juga pengennya kayak justru. Amin ya, semoga dalam segera terwujud ya mbak. Juga pastinya, ini suatu tantangan juga nih, buat Orange sama Inotech nih, untuk bisa mewujudkan hal ini, karena emang bagus, dan visi-misinya itu loh yang kita pegang, bahwa memang membantu, para petani, petani tidak hanya dengan petani yang menggunakan lahan yang harus luas, tapi ini dengan lahan sempit bisa memaksimalkan, fungsinya, dan juga nanti harapannya omsetnya, dan juga bisa membuat lapangan pekerjaan baru. Nah, ada satu lagi yang tadi, yang disampaikan menarik juga nih, bahwa Mbak Nishal ini kan sudah, mau membawa-bawa terkait dengan, kewawasan lingkungannya gitu ya, bahwa usaha ini tuh harus jadi circular economy, jadi tadi ada, mau bekerja sama dengan limbah pabrik tahu, dimana itu bisa menjadi makanan dari spirulina ini, nah itu kan akan jadi suatu nilai tambah yang luar biasa, gimana nih Mbak strateginya ke depannya untuk mewujudkan ini? Iya, kalau untuk sumber-sumber itunya sih, kita belum ada kayak kontrak khususnya gitu ya, dengan mereka yang limbahnya bisa di kita pakai, cuma kayak, udah source-nya tuh udah tahu, udah kita pekenan gitu, jadi misalnya nanti skala kita tambah, besar-tambah besar tuh, kita udah tahu mau ngambilnya kemana gitu, jadi konsepnya sih yang udah kita pegang dari riset, kita ngambil ke siapa udah tahu gitu ya, terus kualitasnya kayak gimana, efeknya ke spirulinanya juga kayak gimana, nah kita udah, ibaratnya udah nabung dulu lah itunya, itu udah ada riset-risetnya ya Mbak ya? Apa dari UNPAD gitu, di fasilitasinya atau hal itu? Dulu, waktu ya beberapa proyek, terus ada skripsinya teman-teman juga, mereka udah menerbitkan ke situ, ada yang riset aku, ada yang riset mereka, jadi kan kayak, nggak cuma satu source, jadi itu udah, ibaratnya udah kita opsi lah, kalau misalnya kita mau bikin spirulina yang ini, berarti kita pakai medianya apa, ngambilnya kemana gitu tuh, udah, udah tahu gitu, jadi sebenarnya tuh kayak apa ya, yang sekarang kita jalanin tuh, kayak kita mau bikin bangunan yang besar, nah si fondasi-fondasinya itu tuh, yang udah kita bikin dulu sekarang gitu, jadi ditabung apa yang harus disiapin, nah supaya nanti tiba-tiba besar tuh, juga kita udah siap gitu, kayak kapasitas dirinya udah siap, terus juga dari segi riset juga udah ada, jadi nanti waktu besar tuh, juga udah siap semuanya gitu. Nah, terakhir nih, kepada Mbak Michelle nih, masa pandemi ini kan, semua sektor terhantam ya, seperti itu, nah, gimana nih Mbak Michelle sendiri, sebagai seorang leader gitu ya, untuk, membuat sustain aja sih Amorina dulu, itu strategi-strategi apa sih, bagi dong tipsnya, kepada para penonton webinar, di siang hari ini. Iya, pandemi itu memang jadi, apa ya, kejutan tiba-tiba terjadi, dan dalam waktu yang sangat singkat banget, kita harus cepat adaptasi gitu, tapi, aku juga dapat pelajaran juga sih, karena ternyata, kadang kan ketika kita bikin bisnis, analisis segala macam resiko, kayaknya kita nggak kepikiran deh, ada virus yang tiba-tiba, proses bisnis kita gitu ya, nah, tiba-tiba itu terjadi, termasuk ke Amorina juga, nah, cuma, pas kita jalanin, ternyata kita masih bisa survive, dan itu tidak langsung mengganggu, ke bisnis kita ternyata, karena, kebutuhan akan kesehatan, dan, kecantikan, itu tuh ternyata mau terus, karena manusianya tetap hidupkan, nah, jadi ternyata ada, nah, akhirnya, dari pandemi itu, justru malah, oh, oke, kalau masalahnya itu ternyata pandemi, model bisnis yang kayak Amorina mah bisa, gitu, ya kan, karena kan kadang kayak misalnya, fashion atau apa gitu ya, tiba-tiba, sepi atau apa gitu kan, kita nggak tahu, nah, ternyata, untuk dunia wellness, industri, kesehatan dan kecantikan, ternyata masih bisa survive banget, aku tuh nggak merasa, ada pengaruh, penurunan, omset, karena pandemi, jadi, kalau emang penurunan omset, itu karena faktor lain, gitu ya, tapi, apakah karena pandemi, jadi, pembelinya Amorina berkurang, nggak, justru, jadi kayak, oh, oke, apalagi kalau nggak pandemi nih, harusnya, tumbuhnya lebih bagus lagi, gitu, betul, 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 ketahuan, kayak gitu, ini, sudah ditampilkan sama Mas Trini, Instagramnya Amorina, jadi produknya tuh, apa ya, menarik-menarik banget, dan memang sangat dibutuhkan saat ini, nah, saya sendiri sudah pakai Amocare, Amocare, kelihatan nggak? Iya, sudah ada Amocare, sudah ada, mana rasanya Mbak Isi? Memang lembut, ya, lembut di tangan, gitu ya, berbeda rasanya dengan yang, biasanya ada di pasaran, gitu ya, untuk, apa sih, natural hand sanitizer-nya, biasanya kan hand sanitizer biasa ya, nah, ini tuh lembut banget, tas di tangan, jadi nggak mengelupas, pokoknya nyaman deh, jadi harus coba nih teman-teman nih, kalau di sini nggak kelihatan ya, terus, saya juga sudah pakai facial mask-nya, tuh, ya, belum se-glowing Mbak Michelle sih, tapi sedang dalam upaya ke sana, mudah-mudahan, ya, karena, buat saya, Sirulina ini juga, barang baru ya, maksudnya saya baru dapat info ya juga, setelah banyak bergaul sama Mbak Michelle, dan Amorina, jadi, baru mau mencoba produk-produknya, juga baru sekarang, karena saya sendiri kan, sebetulnya tidak, terlalu memperhatikan kecantikan, tapi ketika pandemi, jadi, ah yaudahlah, kegiatan di rumah gitu ya, lebih banyak WFH, sambil maskeran gitu, sambil kerja juga gitu, ya malah lama pandemi ini kan, skincare tuh jadi, jadi rambat banget ya, karena orang tuh nggak kemana-mana kan, jadi yaudah, mending fokus ngerawat aja gitu, betul-betul sekali, budget makeup-nya, jadi lari ke skincare, yaudah, lari ke kantong gue, sini, betul-betul, saya kayak satu lagi nih, mau bertanya sama Pak Ishak terakhir, nah Pak Ishak, sebetulnya startup ini tuh, di masa pandemi, harusnya seperti apa sih gitu, mungkin dari orange, ada tips-tips khusus gitu ya, dalam menghadapi pandemi, apakah kita tuh, lebih banyak, bermain aman aja gitu, dalam hal gini, pokoknya yang penting, usahanya bisa sustain gitu, bisa bertahan dulu, atau harus bener-bener injek nih, injek dalam hal, kita cepat-cepat scale up, promosi besar-besaran, dan sebagainya, nah sebaiknya seperti apa tipsnya Pak, salam gue silahkan Pak, ma enggak kalau Barasa Sundama, kalau saya lihat di BPS, di Rampusat Statistik, itu triunan 1 2020 itu, which is COVID udah ada, itu kosmetik itu masih naik 5,5%, memang sih di COVID ini, halangan yang paling banyak di alamnya adalah, semakin naiknya bahan baku biasanya, nah cuman kenaikan bahan baku ini, biasanya masih bisa di, apa sih, dipakai trik, dengan cara perubahan metode marketing, gitu, kebetulan kan, kalau di UMPAD, kebanyakan itu produk agribisnis, dan lain-lain, gitu kan, produk-produk yang terkait, jadi ada sebagian produk, terutama yang terkait dengan makanan, itu pengaruh sama COVID, biasanya sih yang kena COVID itu adalah, di bidang retail, biasanya yang kebanyakan, jadi kalau terkait dengan makanan sih, mereka fine-fine aja, tidak ada perubahan signifikan bahkan, oke, nah apakah memang sekarang tuh, strateginya harus semua ke digital marketing, dan padahal di digital marketing itu juga banyak permasalahan-permasalahan, ya Pak, dalam hal kita harus bersaing dengan, banyaknya karena apalagi marketplace ya, harus bersaing dengan barang-barang produk impor, di mana lebih murah, gitu, nah itu gimana Pak, apakah harus seperti itu, atau kita main aman aja, offline aja, atau hybrid, gitu, menurut Pak Ishak sendiri bagaimana? gini, kalau orang-orang yang menurut saya begini, lihat dulu usia inkubatinya, dia masih punya spare time buat fail enggak? kalau inkubatinya masih muda, dan dia masih punya spare time, kalau kemudian metode yang dia pergunakan itu fail, jalan, tapi kalau misalkan usianya, aduh saya, kelihatannya nggak ada waktu lagi untuk fail, kalau nggak mau dia harus cari jalan yang aman, oke, jadi bisa juga pivot, terus cari jalan yang aman, bisa beralih bisnis juga, model bisnisnya gitu ya, ataupun, ya tadi balik lagi ke digital marketing, atau hybrid, dan sebagainya, mungkin itu ya Pak Ishak ya, oke baik, kita nih sudah di penghujung acara, terima kasih banyak atas waktunya, kepada para narasumber kita, luar biasa ilmu-ilmu yang dibagikan kepada kita semua siang hari ini, dan semoga bisa memberikan suas-suasnya manfaat, bagi para peserta yang sudah hadir, dari sini juga kami terus mendoakan, terutama bagi Amorina, bisa terus mengembangkan usahanya, dan melebarkan bisnisnya, ke seluruh perloksok Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru, ini goals utama dari Inotech sebetulnya, sebagai tambahan informasi, bahwa Inotech juga telah menyediakan platform, untuk belajar bisnis mandiri, melalui web, belajarbisnis.inotech.org, dan selain itu, para teknopreder juga dapat mengunjungi, channel YouTube Inotech Foundation, di mana kami memfasilitasi Anda, dengan video inovasi produk, atau jasa, dan edukasi bisnis, yang memang kami buat khusus untuk Anda, dan men-support Anda di masa pandemi ini, Nah, tapi jangan lupa ya, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya, untuk notifikasi video terbaru dari Inotech, nah ini ala-ala seperti YouTuber nih. Terima kasih juga kepada para peserta, yang sudah aktif mengikuti webinar ini, semoga apa yang kita upayakan di siang hari ini, bermanfaat, terutama micu, dan memberikan inspirasi, bagi para teknoprener, dan UMKM, agar tetap semangat, dan terus berinovasi, memberikan solusi, bagi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, ini yang tidak kalah, penting nih, kalau di Inotech, adalah web fee, atau webinar selfie, jadi kita foto dulu, saya persilahkan, Mas Tri, biasanya yang mengambil foto, Mas Tri juga, kalau mau tampil, silakan Mas Tri, ini yang paling ganteng di Inotech Pak, dan Pak Michelle, silakan Mas Tri, mau tampil nggak nih, atau nggak, kalau nggak ya, sudah saya mulai aja ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, gayanya, oke, terima kasih banyak, akhir kata, terima kasih, dan sampai berjumpa lagi, dengan webinar Inotech berikutnya, Maju Tekno Operator, untuk Indonesia yang hebat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, terima kasih, Pak Isang, Mbak Michelle, semoga kita bisa langsung, tatap buka ya, setelah pandemi ini, Pak Isang, terima kasih banget, sehat semuanya, sehat, sehat selalu, bye-bye, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.